yang kandungannya tentunya C organiknya sudah lengkap mikrobanya lengkap dan juga ada fosfat dan kalium organik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua tadi admin sempat mengatakan admin mau melanjutkan tutorial yang tadi yaitu tadi kita sudah meracik NPK 16 dengan pupuk tunggal sahabatnya nah sahabat tani tentunya teman-teman juga masih banyak dan wajar ya kalau bertanya soal dosis sahabat ya sebetulnya kalau teman-teman mau jeli kalau membeli pupuk yang kemasan seperti ini kalau untuk NPK 16 pak tani ini disini sudah ada dosisnya sahabat ya nah seperti ini sahabat ini sengaja diracik untuk sendok karena tujuan produsen ini agar petani mudah dalam aplikasinya nah disini sudah dijelaskan ya untuk satuannya ini liter ya 10 liter air nah admin juga akan bantu teman-teman untuk mengingatkan dosis NPK 16 ini di pasir vegetatif yaitu 5 sendok nah untuk racikan untuk racikan NPK 16 kita juga tentunya sama 5 sendok nah jadi kalau teman-teman mau mengaplikasikan kocor per air 10 liter air itu teman-teman ambil dari sini 5 sendok ya 5 sendok NPK 16 per 10 liter air itu dosis kocor sahabat ya nah untuk dosis tabur seperti yang admin ketahui itu biasanya 1 sendok per lubang tanam di fase vegetatif sahabat ya di masa pertumbuhan nah sahabat ini pada hari ini admin akan berbagi ke teman-teman bagaimana cara yang terbaik dalam melakukan pemupukan tabur karena admin akan melakukan pemupukannya dengan aplikasi tabur tapi sebetulnya bukan ditabur dipendam di dalam tanah admin juga sudah sering bagikan ke teman-teman semua usahakan setelah kita taruh pupuknya di dalam tanah itu ditutup dengan pupuk kompos nah sahabat tani pupuk kompos bisa menggunakan pupuk kandang menggunakan pupuk organik dari toko seperti petroganik itu juga bisa digunakan ketika kita melakukan pemupukan tujuannya apa admin hari ini melakukan pemupukan tabur yang pertama tanaman kita belum begitu pulih dari stres itu yang pertama yang kedua admin mengusahakan agar unsur hara pada media tanam ini tercukupi sehingga nantinya ketika tanaman butuh makanan sudah siap sudah ada ini juga admin perlu share ke teman-teman semua perlunya kita semi organik semi organik ini tujuannya adalah mengolah pupuk kimia ini supaya tersedia untuk diserat tanaman karena walaupun kita tabur kalau tidak diurai oleh mikroba ini tidak bisa diserat oleh tanaman nah supaya lebih cepat diserat tanaman kita perlu pupuk organik nah untuk pupuk organik kita bisa menggunakan apa saja kalau admin ini admin menggunakan tanah hutan beserta akarnya dan ini juga sudah kita upload kemarin sore sahabat ya untuk mendapatkan mikorija itu tidak sulit kita bisa juga mendapatkannya dari akar-akar tanaman atau akar-akar tumbuhan yang sehat nah salah satunya admin akan praktek juga hari ini yaitu menggunakan akar bambu sahabat ini mikrobanya kompleks dari tanah berakaran bambu sahabat tentunya mikorija juga ada disini sahabat ya nah inilah pentingnya kita melakukan pemupukan semi organik nah dan juga nantinya mikroba yang ada pada tanah ini ya ini bisa juga disebut kompos ya karena ini daun bambu yang sudah lapuk ini nantinya akan mengurai pupuk kimia ini pupuk sintetis ini supaya lebih cepat diserap tanaman sahabat ya yang pospat nantinya dirubah menjadi ortopospat yang nitrogen nantinya dirubah menjadi nitrat dengan bantuan mikroorganisme yang ada pada ini ya pada tanah berakaran bambu sahabat kalau gak mau pakai ini bisa menggunakan pupuk organik yang lainnya seperti dari hewan ya dari kotoran kambing kotoran ayam kotoran sapi tapi kalau untuk pasep vegetatif seperti ini usahakan dari hewan yang memakan dedaunan saja seperti sapi atau kambing sahabat ya karena kalau ayam itu sudah masuk pasep generatif ya karena mereka makanannya buah-buahan dan juga beberapa protein ya kalau untuk ayam sahabat nah sahabat tani kita langsung saja ke prakteknya ada syarat untuk mempraktekan pemberian pupuk pada media tanam yang pertama syaratnya harus lembab harus basah nah oleh karena syarat pengaplikasian pupuk sintetis pada tanah harus lembab maka kita siram dulu media tanamnya atau kita mengumpuknya setelah ada hujan oke sahabat admin hari ini akan membuat lubang pupuk dulu dan juga admin akan menyiram media tanam supaya media tanamnya ini basah terlebih dahulu nah untuk alat pelubang pupuknya admin sudah siapkan ini dari botol yakul sahabat ya ini kita buat seperti ini kita buat runcing bergerigi seperti ini di ujungnya ini kita akan buat lubang pupuk dulu sahabat ya sebelum kita mengaplikasikan pupuk NPK 16 buatan ini ke media tanam kita sahabat ya nah tekniknya seperti ini untuk membuat lubang pupuk sahabat ya ini tanaman ini tanaman kita buat disini sahabat di tengah-tengah nah seperti ini untuk prakteknya ya antara tanaman kita buat lubang pupuk disini sahabat nah seperti ini oke sahabat ini sekarang kita siram media tanamnya ini supaya basah sahabat ya karena untuk aplikasi pupuk media tanam harus basah sahabat ya kita siram dulu ini ini dia tanamnya oke sahabat ini sekarang kita ke praktek memupuknya sahabat ya tentunya kita siapkan pupuknya yaitu ini NPK 16 racikan sendiri ya bukan NPK 16 biru NPK 16 dari pupuk tunggal sahabat ya ini bekas kita membuat video tadi ya nah ini sudah kita racik ini pupuknya dari SP36 urea dan juga KCL sahabat ya nah bagi teman-teman mungkin belum menyaksikan video yang tadi silahkan teman-teman cek video ini ya disini sudah admin racik pupuknya dari urea dari SP36 dan juga dari KCL sahabat ya silahkan teman-teman simak aja nah sekarang kita akan aplikasikan tabur ya tapi sebetulnya bukan ditabur tapi dipenam di dalam tanah nah yang kita siapkan yaitu pupuk sintetis kemudian pupuk kompos tapi kita menggunakan ini akar dan tanah perakaran bambu ini sebagai pengganti pupuk komposnya sahabat ya nah ini kita aplikasikan sahabat dan ilmunya seperti ini ini ilmu dari Sumatera Barat sahabat ya admin sudah berbagi informasi dari suhu-suhu atau bolo-bolo cabai sahabat ya nah yang pertama kita buat lubang di sekitar tanaman ya di tengah-tengah antara dua tanaman sahabat ya antara dua lubang tanam kita buat lubang seperti ini kemudian kita ambil satu sendok ini untuk fase vegetatif ya kita masukkan satu sendok ke sini nah seperti ini kemudian kita taruh pupuk kompos sahabat nah admin akan gunakan ini saja tanah perakaran bambu berikut akar-akarnya sahabat ya sebagai pengganti pupuk komposnya untuk menimbul pupuk sintetis tujuannya supaya mikroorganisme yang ada pada tanah perakaran bambu ini bisa mengurai kandungan pospat kalium dan nitrogen yang kita pendam di dalam tanah ini sahabat ya nah sahabat ini caranya seperti ini kita gali lalu kita masukkan satu sendok NPK-16 racikan kita kemudian kita tutup dengan kompos atau dengan tanah perakaran bambu seperti admin ini sahabat ya dengan kompos ini selain supaya cepat diserap tanaman juga untuk menghindari penguapan sahabat ya supaya pupuknya tidak langsung menguap kita tutup dengan kompos dan tanah sahabat ya bagi siapa saja yang mempraktekkan cara ini insyaallah tanamannya subur berbuah lebat sahabat alhamdulillah kita bisa meracik sendiri NPK-16 dengan pupuk tunggal sahabat ya dosisnya satu sendok per dua lubang tanam ya karena ini diantara dua lubang tanam sahabat nah kemudian setelah kita tabur pupuknya di dalam tanah kita timbun menggunakan pupuk kompos atau seperti admin ini menggunakan tanah berakaran bambu sahabat ini berasal dari daun bambu dan ranting-ranting bambu yang kandungannya tentunya C organiknya sudah lengkap mikrobanya lengkap dan juga ada fosfat dan kalium organik dari daun bambu dan ranting-ranting bambu sahabat ya oke sahabat Tani alhamdulillah ini NPK-16 kita masih ada sahabat ya karena kita membuatnya tadi itu 20 sendok keracikan ya sahabat ya ini kita cuma gunakan 16 lubang pupuk sahabat ya jadi sekitar 4 sendok masih nyisa oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini mencerahkan petani mencerdaskan para petani membuat petani kreatif lebih hemat lebih mudah dalam aplikasinya admin akhiri wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau